Pada ya kurang dirahmati alaih Allah, kalau kita baca ar-Rahman, ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Ar-Rahman, ذُرْرْحْمَةَ الْوَاسِعَةِ That yang mempunyai rahmat kasih sayang yang sangat luas. Saking luasnya, rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Mau muslim, mau kafir, mau kaya, mau miskin, mau manusia, mau jin, ataupun hewan, mau benda mati, ataupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya dapat rahmat Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Ada namanya Ar-Rahim, nama Allah. Yang artinya Dur-Rahmah Al-Wasilah. Yang artinya ذَتْ yang memiliki rahmat yang terus menerus. Terutama untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, rahmatnya umum untuk orang beriman atau orang kafir. Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Allah SWT beritahu. Dan Allah SWT sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 43.